Sekitar 500 orang yang tergabung dalam forum rakyat menggugat, mencetuskan dekret Bandung meminta pemilu 2024 diulang. Selain berorasi dan meneriakan pemilu curang, para pengunjuk rasa yang sebagian besar menggunakan kaos berwarna hitam ini, secara bergantian melakukan orasi yang berisi kritikan terhadap penyelenggara pemilu. Ketua forum rakyat menggugat Riani Sudarmo mengatakan, adanya indikasi dugaan kecurangan yang terstruktur menjadi dasar bagi mereka, menuntut hasil pemilu 2024 dibatalkan dan diulang. Dekret Bandung terdiri dari lima poin, yakni Mosi tidak percaya pada keputusan Mahkamah Konstitusi, Mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, mendorong DPR RI segera melakukan hak angket, kemudian Mosi tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, karena tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara dan pengawas dengan baik, dan terakhir menolak hasil pemilu 2024 diulang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.